Ajukan pinjaman melalui aplikasi Motion Banking. Download di Play Store atau App Store. Bibi, tarik. Kinan? Halo, Kinan. Nick, lo kemana aja? W dari semalam WA lo. Kenapa sih lo? Lo tuh ngirip WA tuh banyak banget tau gak sih? Lo tuh cariin gue atau mau interogasi gue? Banyak banget terus pertanyaannya gak penting lagi. Iya namanya juga khawatir. Ya kan? Apalagi kan lo gak bales-bales. Ya gue udah berkali-kali WA lo. Kan biasa lo langsung bales WA gue. Gimana gak mau khawatir? Iya, sorry ya. Gue bikin lo khawatir ya. Gue lagi urusin yang lain. Jadi gak sempet bales WA lo. Sorry ya. Jangan marah ya. Iya gue gak marah. Tapi kan gue pasti khawatir lah sama lo. Ya yang penting lo baik-baik aja lah. Iya gue baik-baik aja udah lo gak usah khawatirin gue Kinan. Ya udah bagus deh kalau gitu. Eh kalau gitu nanti gue main kerumah ya. Kangen sama Aresya. Terus ya gue akan gak sedikit sama mamanya sih. Kerumah? Eh aduh jangan-jangan. Jangan. Lah 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 kenapa? Maksud gue jangan hari ini dulu ya Kinan. Soalnya gue lagi banyak urusan dan gak enak juga kalau lo nungguin gue kan. Takutnya gue sampe malem gitu. Kan gue kasian kalau lo nungguin gue. Apalagi lama kayak gitu. Iya yaudah deh gak apa-apa. Kalau gitu lo kabarin gue ya kalau ada apa-apa ya. Please. Supaya gue gak khawatir kayak semalem. Iya. Ntar gue kabarin kok. Lo gak usah khawatirin gue ya. Bagus deh kalau gitu. Yaudah lo lanjut ya. Gue cuma mau tau kabar lo aja. Yang penting lo aman lo fine aja ya. Oke. Enjoy your day. Ya. Bye bye. Gue gak bisa bilang sama Kinan kalau gue tinggal di kosan kayak gini. Ibu. Ini jusnya kesukaan ibu. Ada apa mbok? Enggak bu. Itu non Raisa sempat nanyain maminya kemana. Soalnya non Raisa gak liat maminya sama sekali bu. Si mbok mesti jawab apa ya bu ke non Raisa. Biar gak kesalahan. Itu biar jadi urusan saya ya mbok. Gue gak usah ngomong apa-apa sama dia. Biar nanti saya yang jelasin. Eh iya. Bye bu. Ibu. Ma? Anika tuh belum pulang lama dari malam ma. Dan sampai sekarang belum ada kabarnya sama sekali. Apa khawatirin ma. Kemana dia? Anika itu kan udah besar pak. Jadi ngapain sih dikhawatirin? Biar aja dia mikir. Kalau memang ini yang terbaik buat dia, ya kita lihat. Seberapa kuat sih dia bertahan di luar sana. Mah, Anika itu sampai sekarang belum melulus kuliah lho, Mah. Dan kita sebagai orang tuanya, tanggung jawab untuk hal itu. Kita nggak bisa ngepas gitu aja, Mah. Dan tanggung jawab kita ini belum beres, Mah. Paling nggak, dia punya sarjana dulu S1. Punya gelar. Baru dia aman. Bisa mandiri nggak sampai sekarang ini. Terus maksud Papa, soal Anika ini mau main salah? Kalau kita mau main salah-salahan, Pak. Salahin tuh. Kenapa Radit sampai bisa tahu soal pernikahan Tiara sama Rangga? Loh, kok dia nyerepet soal Radit? Iya, kenapa nggak? Memang semua itu bermula dari sana, Pak. Siapa sih yang udah ngebongkar soal ini? Jangan-jangan Papa lagi. Cukup ya, Mah. Papa udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Mama seperti ini terus. Mama tuh selalu negatif tinggi terus sama orang, Mah. Padahal Mama tahu Mama tuh salah. Tapi Mama nggak pernah mau aku salah. Maksud Papa? Papa, Ibu, itu ada non mentari sama papanya di ruang depan? Ah, we be. Tari. Silahkan, Pak. Silahkan. Baru kali ini, saya kedatangan tabung pagi banget. Sebenernya saya tuh lagi gak pengen ketemu orang. Tapi ada hal penting harus saya sampaikan kepada Anda. Kemarin saya sempat ke kantor, tapi Anda tidak ada. Mungkin Pak Brahma belum menyampaikan? Sebenernya ada masalah apa ya, Pak? Tapi saya yakin kalau ini masalahnya sangat penting. Karena Pak Wibi bebelain ke rumah saya langsung dan mau ketemu sama istri saya. Ada apa, Pak? Pak, kayaknya Papa ke kantor aja deh. Lagian Pak Wibi kayaknya pengen ketemu sama Mama, bukan sama Papa. Oke, ada yang benernya juga sih. Ya udah, Ma. Papa sarapan di kantor aja ya. Saya tinggal dulu ya. Bentar ya. Ada apa? Saya sudah tahu kalau Anda sudah tidak memegang jabatan apapun di PT Karina Jaya Persada. Langsung ke poinnya aja deh. Saya yakin Anda kesini bukan mau bahas soal posisi saya di perusahaan, kan? Saya sudah memikirkan kembali soal tawaran Anda. Jadi saya ingin merubah pemikiran saya. Bukannya Anda dulu pernah menawarkan kerjasama dengan saya? Saya nggak ngerti deh maksudnya Pak Wibi apa. Mau ngajakin kerjasama tapi kita masih ada masalah, gitu? Kalau soal itu saya sudah tidak permasalahkan. Lagipula itu hanya tamparan kecil. Dan mentari juga sudah melupakan. Betul kan saya? Iya, Tante. Oke, bisa saya pertimbangkan. Tapi... Nanti saya pikir dulu. Karena saya kan sudah nggak punya jabatan yang usaha. Iya, saya mengerti. Ya Allah, apa namanya? Mana-mana Pak Coba, Pak? Assalamualaikum. 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 Ini nih ya. Yang bikin nenek jadi repot ya. Ini nih, orangnya nih. Senang banget ya, Tante. Sama Papanya gitu. Ketawa banget ya. Biar ada Papanya aja ya. Kangen sama Papanya. Sini, Pak. Biar Rangga suapin aja. Terima kasih. Enggak. Kok kamu datang ke sini? Ini. Tiara gimana? Tiara... Tadi Rangga udah izin kok sama Tiara untuk datang ke sini. Dan Rangga juga kangen juga sama Arka. Karena pengen main juga sama Arka di sini ya. Iya, sayangnya. Eh, mau turun. Iya, tapi kalau nanti Radi datang ke sana gimana? Mudah-mudahan enggak kok, Bu. Soalnya tadi Rangga udah nitip ke suster. Jadi yang bisa nengokin Tiara itu hanya Rangga dan juga ibu. Tadi Rangga. Tadi Ranggan. Tadi Rangga. Terima kasih.